Halo, jumpa lagi di channel Lisdam Handwriting. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial menulis surat lamaran kerja. Renah, event CASN sudah di depan mata kita. Nah, hal pertama yang harus disiapkan adalah 1 lembar kertas double folio dan 1 lembar kertas HVS. Kita letakkan posisi kertasnya seperti ini, untuk mendapatkan bayangan garis yang akan membantu tulisan kita tetap lurus. Oke, yang pertama kali kita tuliskan adalah bagian tempat, tanggal surat, dan tujuan surat lamaran kita. Selanjutnya, sebaris dengan kata terakhir dari bagian awal tadi adalah kata dengan hormat. Kita tulis dari batas majin yang paling kiri seperti ini. Berikutnya adalah kata pembuka dari alinea pertama. Setelah selesai alinea pertama, kita akan menuliskan data diri kita yang disejajarkan dengan kata pertama dari alinea pertama tadi. Nah, setelah bagian data diri sudah rata kiri, selanjutnya kita harus meratakan titik duanya juga. Yaitu, dengan terlebih dulu membubuhi titik dua di poin yang paling panjang kalimatnya. Selanjutnya, diikuti oleh titik dua poin-poin yang lain, sehingga hasilnya lurus seperti ini. Barulah, kita lanjutkan dengan menyisi data diri kita. Next, bagian kelengkapan berkas juga harus diperhatikan kelurusannya ya, seperti ini. Berikutnya, paragraf penutup. Terakhir, salam penutup dan tanda tangan kita. Nah, ini dia hasil tulisan tangan surat lamaran kerja yang format umumnya seperti ini. Untuk format yang lebih spesifik, tergantung permintaan instansi masing-masing ya. Good luck for you guys! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!